Baru-baru ini, beredar rekaman video salah satu penumpang helikopter Bell 412 yang mendarat darurat di Bukit Tamiyai, Kabupaten Kerinci pada minggu 19 Februari 2023. Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi, Irjenpol Rusdi Hartono itu, dilaporkan jatuh sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Helikopter dengan nomor registrasi P3001 itu, berangkat dari Bandara Sultan Taha Jambi dan hendak menuju Bandara Depati Parbo. Sekitar pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, Posko Polda Jambi mendapat laporan dari kru bahwa helikopter itu jatuh di desa Tamiyai. Seluruh penumpang dilaporkan selamat, sementara Kapolda Jambi, Irjenpol Rusdi Hartono dikabarkan mengalami patah tangan kanan. Saat ini, tim Sargabungan telah menemukan titik koordinat jatuhnya helikopter tersebut. Namun medan yang sulit dan cuaca yang buruk menghambat jalannya evakuasi. Jika kondisi memungkinkan, tim Sargabungan akan menerjunkan personil ke perbukitan tersebut untuk melakukan evakuasi. Lokasi yang tadi kita dapatkan, sementara di wilayah perbukitan agak susah menjangkaunya, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga. Karena lokasinya memang agak sulit, teman-teman ya. Ditambah cuaca yang sedang berkabut dan informasi terakhir turun hujan di sana. Jadi kita agak ekstra ya, butuh waktu nanti. Namun ternyata kecelakaan helikopter jenis Bell 412 ini bukan pertama kali terjadi. Ada sejumlah kecelakaan yang melibatkan helikopter sejenis dalam beberapa tahun belakangan, yaitu pada 2005, 2011, dan 2016. Berikut sederet kecelakaan helikopter Bell 412 yang pernah terjadi di Indonesia. Kita mulai dengan insiden jatuhnya helikopter jenis Bell 412 HP milik TNI Angkatan Darat pada Selasa 11 Januari 2005. Helikopter yang membawa rombongan Gubernur Maluku kala itu, yakni Karel Albertralahalu, mengalami kecelakaan saat lepas landas di Ilwaki, kecamatan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku, Tenggara Barat. Sekitar pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur, saat hendak lepas landas di salah satu lapangan di Ilwaki, tiba-tiba ekor dan baling-baling helikopter itu membentur rumah penduduk. Akibatnya baling-baling dan ekor helikopter itu patah dan menyebabkan helikopter tersebut jatuh. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Tujuh penumpang dan empat awak helikopter dinyatakan selamat. Kecelakaan helikopter Bel 412 kembali terjadi pada Rabu 3 Agustus 2011. Helikopter milik perusahaan Nyaman Air itu diperkirakan jatuh di sekitar lereng gunung dua saudara Bitung, Sulawesi Utara. Helikopter itu lepas landas di Bandara Samratulangi Manado dengan tujuan Gosowong, Halmahera, Maluku Utara sekitar pukul 14 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Namun pilot kehilangan kontak dengan Menara Pengawas Bandara sekitar pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Helikopter itu akhirnya ditemukan dalam kondisi hancur di perkebunan Sosor, Danowudu, Kota Bitung, Sulawesi Utara pada Kamis 4 Agustus 2011 dini hari. Dalam insiden itu, sebanyak delapan penumpang dan dua awak helikopter meninggal dunia. Tak hanya itu, kecelakaan helikopter milik TNI Angkatan Darat lagi-lagi terjadi pada Minggu 20 Maret 2016. Helikopter jenis Bell 412EP nomor HA5171 jatuh di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso, Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Helikopter itu membawa 13 prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas dalam pelaksanaan operasi Tinombala untuk memburu kelompok terori Santoso. Helikopter itu berangkat dari desa Napu menuju Poso pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Namun sekitar pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah, helikopter tersebut jatuh di Perkebunan Kakao di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso, Pesisir, Kabupaten Poso. Akibatnya, sebanyak 13 tentara gugur dalam kecelakaan tersebut. Masih di tahun yang sama, tepatnya pada 24 November 2016, helikopter TNI AD jenis Bell 412 hilang kontak di pedalaman Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Helikopter yang mengangkut 5 orang itu berangkat dari Bandara Juwata Tarakan sekitar pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Pesawat yang membawa muatan logistik 400 kg untuk pos TNI itu direncanakan tiba di Longbawan pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Namun helikopter Bell 412 itu terakhir kontak dengan ATC Malinau pukul 11 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Heli itu akhirnya ditemukan pada Minggu 27 November 2016 tepatnya di wilayah hutan pegunungan Desa Longsulit, Kecamatan Kerayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Badan helikopter ditemukan di jurang yang dalam dan sebagian baling-balingnya tersangkut pepohonan. Demikian pembahasan sejumlah kecelakaan helikopter Bell 412. Simak informasi terupdate lainnya hanya di ohbegitukompas.com Jernih melihat dunia.